Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kita akan membahas coin XRP setelah sekian lama gue tidak update dari coin XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak downsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari coin XRP sekitaran 2 minggu yang lalu dan kali ini kita akan bahas kembali dengan 3 informasi yang cukup mencengangkan dari coin XRP. Pertama kita akan membahas adanya pengiriman coin sekitar 20 jutaan coin XRP ke dalam bursa Bybit dari salah satu dompet yang tidak diketahui. Namun ternyata itu hanya sebagian kecil saja jika kita bandingkan dengan perusahaan Ripple yang baru-baru ini telah melakukan buyback ataupun pembelian kembali sekitar 1 miliar coin XRP. Dan tidak hanya itu saja, ternyata di sini ada salah seorang CEO dari perusahaan Ripple Finance yang telah membuat prediksi cukup berani mengenai harga coin XRP. Yang akan melampaui market cap dari Bitcoin dan coin XRP mampu mencapai naik yang cukup luar biasa di kisaran 3.500% Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk join ke dalam telegram grup Crypto Strategik untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke seperti biasa sebelum lanjut ke poin yang di pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Begitu juga dengan harga XRP, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya secara market cap sedang terjadi kenaikan sekitar 1,2% dan berada di kisaran 1,75 triliun USD. Walaupun untuk hari ini Bitcoin sedang tidak terjadi kenaikan dan juga penurunan, tetapi untuk Ethereum sedang terjadi kenaikan sekitar 0,1% dan ada Solana. Telah mengalami kenaikan di atas 18% dalam 24 jam terakhir. Dan tentu kali ini Solana telah menyalib dari market capnya BNB dan juga XRP. Namun untuk XRP sendiri yang akan kita bahas kali ini, ternyata kondisinya cukup relatif stabil dan tidak mengalami polatilitas begitu tinggi. Jadi untuk range harga coin XRP masih berada di kisaran 0,65 triliun USD, 0,62 triliun USD. Hanya berada di kisaran itu-itu saja. Tetapi untuk gue sendiri, gue masih tetap bullish dari coin XRP dalam bull market berikutnya. Dan lebih kurangnya seperti inilah untuk kondisi market cryptocurrency hari ini, walaupun kondisi sedang weekend. Tetapi lebih banyak beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan hari ini dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi koreksi. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan bahas yang telah memicu kekhawatiran di kalangan komunitas coin XRP ketika adanya terjadi pengiriman coin sekitar 20 jutaan XRP ke dalam bursa Bybit. Jadi menurut salah satu media YouTube Day, bahwa sekitar 20 jutaan XRP telah dikirim ke Bybit dari dompet anonim. Kira-kira apa alasan dan juga tujuan pengiriman sekitar 20 juta coin XRP ke bursa Bybit? Jadi sampai dengan saat ini, salah satu media tersebut pun belum bisa memastikan dan juga mengetahui secara pasti, kira-kira tujuan dikirimnya sekitar 20 juta coin XRP ke bursa Bybit itu untuk apa? Apakah akan dijadikan sebagai exit liquidity ataupun bantingan harga? Atau mungkin hanya mengirimkan saja, tetapi tujuannya masih untuk ditahan dalam jangka panjang. Dan komunitas XRP menjadi heboh ketika Well Alert, layanan pemantauan blockchain yang populer, mencuit tentang transfer besar-besaran sebesar 20 juta XRP setara dengan 12,2 jutaan dolar dari dompet ataupun wallet yang tidak dikenal ke pertukaran crypto Bybit. Dan pergerakan tiba-tiba XRP dalam jumlah besar telah memicu spekulatif luas dan juga menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik transaksi tersebut. Nah, jadi sudah jelas sekali. Dengan adanya pengiriman koin sekitar 20 jutaan XRP ke bursa Bybit, komunitas dari KWD XRP telah mengalami kekhawatiran ketika sewaktu-waktu sekitar 20 juta KWD XRP itu dijadikan exit liquidity ataupun dijual di bursa Bybit. Walaupun sampai dengan saat ini salah satu layanan pemantauan blockchain yang populer yaitu Well Alert belum memastikan secara pasti apakah si dompet anonim tersebut itu mengirimkan koin ke bursa Bybit untuk dijual atau mungkin untuk ditahan dalam jangka panjang. Tetapi tetap saja komunitas dari KWD XRP masih antisipasi ketika sewaktu-waktu terjadinya penjualan sekitar 20 jutaan KWD XRP yang baru-baru ini telah dikirimkan ke bursa Bybit. Dan disini sudah cukup jelas sekali bahwa salah satu akun XWL Alert telah memberikan notis 20 jutaan XRP setara dengan 12,2 jutaan USD telah ditransfer from unknown wallet to Bybit. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini ada sebuah informasi yang cukup mencengangkan. Jadi 20 jutaan koin XRP yang dikirimkan ke bursa Bybit hanya sepersekian persen jika kita bandingkan dengan perusahaan Ripple Labs yang telah melakukan buyback ataupun pembelian kembali dari koin XRP. Jadi menurut salah satu media The Crypto Alert.com bahwa Ripple Labs telah mengumumkan pembelian kembali hampir 1 miliar XRP dari pasokan yang beredar. Nah, jadi salah satu perusahaan pun tidak diam. Melihat harga dari koin XRP yang lebih relatif stabil atau tidak memiliki polatilitas begitu tinggi. Dan ternyata baru-baru ini Ripple Labs telah mengumumkan dengan ananya pembelian kembali hampir 1 miliar koin XRP untuk meningkatkan dari skalabilitas dan juga stabilitas harga koin XRP dari circulate supply koin XRP yang beredar. Dan dalam langkah berani untuk memperkuat posisinya di market mata uang kripto karansi yang bergejolak, Ripple Labs baru-baru ini melakukan pembelian kembali hampir 1 miliar token XRP secara besar-besaran yang semakin menunjukkan komitmen perusahaan tetap stabilitas pasar dan juga likuiditas. Akuisisi sekitar 700 juta unit XRP telah memicu lonjakan hampir lebih dari 7%. Dan ini tentu mendorong nilai mata uang kripto menjadi 0,69 sen menurut data dari koin market cap. Nah, jadi sudah jelas sekali dengan adanya suatu alasan pembelian kembali dari Ripple Labs terhadap koin XRP dari circulating supply-nya koin XRP hampir 1 miliaran koin XRP. Dan lebih tepatnya pembelian kembali itu berada di kisaran 700 jutaan koin XRP. Dan tujuan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan terhadap koin XRP demi meningkatkan stabilitas dan juga likuiditas dalam token native aslinya dari perusahaan Ripple yaitu XRP. Dan tentu dengan adanya buyback ataupun pembelian kembali hampir 1 miliar koin XRP telah mendorong harga koin XRP lebih dari 7%. Dan tentu itu merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari perusahaan Ripple terhadap koin native-nya adalah XRP demi memperkuat posisinya di dalam kondisi market cryptocurrency yang sedang bergejolak. Dan untuk informasi yang terakhir kali ini adalah salah satu CEO dari Ripple Financial yang telah mengatakan XRP akan mengalami pertumbuhan sekitar 3.500an persen menjadi sekitar 22 USD. Dan kalian bayangkan ketika XRP mencapai harga di 22 USD tentunya market cap dari kode XRP melampaui dari market capnya Bitcoin salah satu raja di cryptocurrency saat ini. Jadi CEO Ripple Financial mengatakan XRP akan tumbuh sekitar 3.510% menjadi 22 USD. Walaupun ini merupakan salah satu hal yang sangat mustahil untuk dicapai oleh kode XRP ketika dalam waktu singkat mampu mengantongi kenaikan sekitar 3.500an persen. Tetapi ini salah satu bentuk rasa percaya dari salah seorang CEO Ripple Financial terhadap kode XRP sehingga membuat langkah yang begitu berani tentang prediksinya terhadap kode XRP yang akan melampaui market capnya dari raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Dan Patrick Rilley, salah satu CEO dari Ripple Financial telah mengeluarkan proyeksi berani untuk XRP termasuk pertumbuhan 3.510% dan juga perkiraan bahwa XRP dapat menggantikan Bitcoin. Ya, jadi ini perlu dikarisbawahi bahwa XRP ketika mencapai harga di 22 USD dan juga mengantongi kenaikan 3.500an persen. Tentunya XRP akan menggantikan posisi dari raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Dan Rilley membuat komentar berani dalam sebuah wawancara dengan penggemar YouTube Pro XRP, Jake Richter. Dalam podcast tersebut, Rilley mengaku telah melakukan analisis terhadap XRP beberapa minggu lalu dan XRP melampaui Bitcoin. Berdasarkan pengungkapannya, temuan dari penelitian tersebut membentuk dasar keyakinannya bahwa XRP siap untuk melampaui Bitcoin sebagai mata uang kripto terkemuka selama kenaikan yang akan datang dalam kata-katanya. Mungkin di sini gue sedikit menambahkan dengan adanya suatu prediksi terhadap harga Bitcoin XRP dan juga pertumbuhan dari Bitcoin XRP yang telah mencapai 3.500an persen. Mungkin itu bisa saja terjadi oleh Bitcoin XRP dan juga dicapai oleh XRP tetapi dengan catatan ketika XRP telah secara resmi jadikan sebagai payment global ataupun pembayaran lintas batas. Karena bukan hanya 1-2 orang saja yang telah memberikan gambaran terhadap harga dari Bitcoin XRP ketika XRP mampu memfasilitasi dalam transaksi lintas batas yang telah mencapai di kisaran 12 triliunan US Dollar. Dan tentu harga yang paling murah untuk Bitcoin XRP menurut salah seorang anggota Kongres Amerika Serikat bahwa minimal XRP harus berada di kisaran 500 US Dollar ketika ingin memfasilitasi dalam transaksi lintas batas dalam volume transaksi setiap hari mencapai di triliunan US Dollar. Jadi ketika kita melakukan suatu perbandingan jika XRP memang telah ditunjuk sebagai memfasilitasi dalam transaksi lintas batas ataupun cross border harga 22 US Dollar mungkin itu sangat easy sekali untuk dicapai oleh Coin XRP tetapi sampai dengan saat ini kita tidak terlalu berharap yang begitu besar dengan Coin XRP akan mencapai harga di ratusan US Dollar untuk XRP bisa mencapai back to all time high saja itu sudah cukup luar biasa sekali apalagi harus melampaui dan juga menggantikan salah satu raja cryptocurrency di dunia yaitu Bitcoin oke, begini itu saja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari Coin XRP apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar oke, sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan, salam profit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton